Sandiaga Uno minta maaf kereza Arab soal pujian ke Ishow Speed. Youtuber dengan 31,7 juta subscriber yakni Ishow Speed baru saja berkunjung ke Indonesia. Hal itu banyak mencuri perhatian publik termasuk Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Kemenparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno alias Sandiaga Uno. Seperti diketahui, Speed mengekspos kegiatan serunya saat berkunjung di beberapa kota di Indonesia serta belajar budaya lokal. Hal tersebut membuat Sandiaga Uno memuji Speed yang membuat Reza Arab protes. Kedatangan Ishow Speed juga membuat Sandiaga Uno memberikan pujian kepada YouTuber ternama yang juga seolah memperkenalkan budaya Indonesia ke kancah internasional. Dari makan nasi padang pakai cara kocak, sampai keciduk heboh ikutan tari kecak. Asyiknya el kecepatan main tagar di Indonesia aja bikin pengen ikutan. Tulis Sandiaga Uno beberapa waktu lalu. Namun, pujian tersebut membuat YouTuber Reza Arab yang menjadi pemandu Tour Speed di Indonesia dan mengurus segala kebutuhan Speed di sini pun seolah merasa kesal dan mempertanyakan kenapa sang menteri baru muncul usai Ishow Speed sukses mencuri perhatian publik. Kemana saja, Pak, saya urus semua sendiri pakai koneksi, relasi, dan finansial saya yang saya punya yang tidak mungkin sebesar kemenparekraf. Kenapa baru muncul pas semua udah terjadi dan selesai lalu merasa bangga akan hal TSB, Pak? Saya gak butuh kredit, tapi kalian kemana saja. Tulis Reza Arab. Mengetahui sindiran Reza Arab tersebut, dalam akun Instagram at undercover.it terlihat Sandiaga Uno langsung memberikan responnya. Ia meluruskan bahwa unggahan itu merupakan sebuah bentuk apresiasi dan terima kasih karena sudah membantu memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia. Sandiaga Uno bahkan juga menyampaikan permintaan maafnya. Hai Mas Reza, sama sekali tidak ada niatan mengklaim, dan tidak ada sama sekali dalam postingan tersebut yang menyatakan bahwa itu adalah kerja kami, tulis Sandiaga Uno. Justru kami mau mengapresiasi karena telah membantu memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia, kepada jutaan penonton e-show speed. Jika kurang berkenan dengan postingan tersebut, kami mohon maaf, pungkasnya. Melihat unggahan itu warganet pun membanjiri dengan berbagai respon positif terhadap Sandiaga Uno. Terima kasih telah menonton!